Intro Senyum bahagia Terpancar dari para jamaah umroh PT Arminareka Seciayu Majad Kuning Yang dikomendoin tim Arrahman Sebelum dilepas 433 jamaah berkumpul di Masjid Sirotol Mustakim Jalan Jenderal Sudirman Cipernacirbon Ratusan warga yang mengantar calon jamaah umroh Baik anggota keluarga dan kerabat ini Cukup antusias mengiringi para calon jamaah Dan memenuhi pelataran Masjid Sirotol Mustakim Para calon jamaah umroh diberi pembekalan Agar selama melaksanakan ibadah umroh di Tanah Suci Bisa lancar dan selamat dan dilanjutkan bersama-sama membajakkan doa Pengurus PT Arminareka Perdana Haji Fatima Menjelaskan di tahun 2022 ini Bersyukur bisa melaksanakan ibadah umroh Pasalnya selama pandemi tidak bisa berangkat Pelopasan dilakukan oleh pengurus PT Arminareka Perdana Dan disambut haru dan bahagia oleh jamaah dan juga keluarga Alhamdulillah hari ini keberangkatan umroh dari PT Arminareka Perdana Dikomandori oleh tim Arrahman dari CAYU Majatuning Hari ini kita memberangkatkan jamaah umroh 433 jamaah Alhamdulillah semoga semua jamaah dalam keadaan sehat Dan bareng siapa yang mau berangkat kembaraan kami Dari tim Arrahman dari PT Arminareka Perdana Kami buka lagi di keberangkatan umroh tanggal 9 Februari 2023 2023 di Milat Arminareka yang ke-33 tahun Itu adalah gerakan umroh akbar 3.333 jamaah Jangan lupa kalau mau berangkat umroh ingat PT Arminareka Perdana Antara Anda dan Bayatobrol Pemberangkatan sekarang total itu ada 10 bis Ada 10 bis dari CAYU Majatuning Pemberangkatan dengan menggunakan 10 armada bus Dan akan menuju bandara Dilanjutkan terbang ke Tanah Suci Pelaksanaan ibadah umroh sendiri Dilakukan selama 13 hari Dan diharapkan bisa berjalan lancar Dan selamat hingga kembali ke Tanah Air Indonesia Pemberangkatan di travel umroh PT Arminareka Perdana Akan dibuka kembali tanggal 9 Februari 2023 Di Milat Arminareka ke-33 tahun Arminareka tetap jaya dan menjadi travel nomor 1 di Indonesia Ali Mudin, RCTV, Cirebon